Selamat pagi mas Terjadinya BIP nih? Udah ya pokoknya kan udah tuh Seng gitu ya udah Fat out nih Fat in nih, nah fat in ke BIP nih Nah gue kan selama Gue keluar nih Dari sleng ini selama beberapa tahun nih 96 kan terakhir tuh Terus sampe 2000 Nah ini kan gue jadi jangkis gue Empat tahun itu? Eh jadi jangkis Di tahun 98 99 tuh gue koma Overdosis Overdosis Ya koma 2 minggu lah Terus koma lagi Sepertinya berapa kali koma Alhamdulillah masih Masih bisa ketemu sekarang Masih ada disini Nah itu jadi titik balik gue itu Gue pribadi sih 98 ya? Nah suatu saat Dalam keadaan Dalam keadaan masih agak-agak Jadi waktu itu gue tidur Jadi gue dulu nongkrongnya tuh di studionya Anang Gue tuh kerjanya tuh nyari duitnya mixing Mixing yang Di studionya Anang tuh di apa namanya Radio dalam Hijau 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 studio Nah itu gue duduk disitu Jadi mixing engineer men Nah suatu saat Pas gue lagi tidur di bawah bangku nih Di bawah bangku panjang gue tidurnya di bawah bangku Waktu itu masih agak-agak celeng emang Tiba-tiba Ada yang kedor-ke-dor bangku itu Wai bangku tuh bangku Gue di bawah Wai bangku tuh Gagak liat Bongki men Wah Wai bong Ngapaan lu bong Wai bangku deh Main band ju Tiba lu coba digituin lo Tiba-tiba lu Itu berapa lama gak ketemu sama mereka Sama bongki tuh Sering ketemu, cuma tiba-tiba dibuat-duanya seru main band Main band, main band, main band Apaan lu, Bang? Main band, main band, main band, tuh Tuh, tuh, tuh Gua liat ada Pai di band, tuh Juh, gila, ya Iya, gitu ya Cuma lu dibuat, main band, main band, main band, tuh Apaan lu, Bang? Tuh, 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 sama Pai tuh, gue Wuh, langsung bangun kan lu Iya Si Pai baru bikin studio Dia juga baru sembuh dari Drax Bikin di IP Waaah Ini yang lalur kok, lalur sama koreng Nampel lagi, main band, main band, main band, tuh Di studio-nya Pai Di studio-nya Pai Vokalis-nya Irang Udah tuh, udah jadi nih Kontrak sama YMI kan Sat Sat Satu album, dua album, tiga album Akhirnya ganti vokalis kan Ipang nih Udah, terus Udah sama Irang tuh berapa lama? Empat album, tiga album gitu Empat tahunan lah pokoknya Iya Udah nih Udah, udah lagi nih Dan COVID kan Terakhir tuh COVID Tuh, bulan apa tuh? 2020 Maret ya? Maret 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 2020 Maret Sebelum COVID itu Manajernya BIP, si Bonde Bang Di grup Bang, ada yang manggung nih Kita DP-in dulu ya Iya, waktu itu belum COVID Baru DP nih men Baru DP Baru DP Itu juga ngeselin Salahnya gue ngambil semua DP-nya Bang, DP dulu nih Ada yang manggung nih ntar nih Iya Perlu berapa bang? Serah lu dah gue ulang Berapa aja dah gitu Gak ada ambil semua aja bang Ngeselin Yang ada aja deh Pokoknya Ngeselin Gak taunya Batal manggungnya Gara-gara Ada pandemi nih bang Oh iya Lockdown Iya Gue bukan masalah pandeminya Gue belum ngambil semua DP gua Gak taunya tuh disikat ben Namanya bonggi Iya Bang, mah Paknya juga Hehehe Itu doang tuh Bukan masalah pandeminya Pandemi apa waktu itu kan gak ngerti DP gua belum ngambil semua Abis itu terakhir itu kontrak manggung Terakhir buat anak Ben COVID Lockdown Wah Parno kan Apa sih ini gitu ya Gila nih semua orang nih gue bilang Iya Lockdown Sebulan Dua bulan Tiga bulan Tiga bulan gak manggung-manggung Stres kan lo 2020 tuh ya Mixing mastering masih ada Iya Lucunya malah Selama lockdown itu gue mixing tiga album Iya Alhamdulillah Rezeki mah ada aja ya Cuman yang bikin pala gue pusing Kita biasa sebulan tuh manggung empat kali men Minimal sekali ada sebulan itu Tiga bulan gak manggung lo Langsung kesakit gigi kan lo Padahal giginya sakit Hehehe Iya Gua sakit temen gak gitu Langsung begitu gue Langsung gini Terus nih Sat Nah itu akhirnya gue jadi trader men Oh gara-gara itu juga Gara-gara main Iya Gua trading Nah Gampang ntar ya ceritanya tuh Ya Terus Prosesnya nih Sampai Oke Eh 2021 Nah baru nih gue Gue bikin Naman anak Bikin genre maya nih Sekarang nih Hmm Gen genre maya Jadi statusnya BIP ini sebenarnya vakum Karena covid Oh Iya Iya Istilahnya Parkir dulu lah BIP parkir dulu deh Parkir dulu Hmm Hmm Ya rentangan maya Rentangan Udah Nah Kita bikin proyek baru nih Gen genre maya Sampai situ sekarang Hmm Jadi Gen genre maya itu Adanya berarti Ehm Hikmah dari covid itu Kira-kira begitu Bisa disyukuri sebagai hikmah dari covid Oh Termasuk gue jadi trader Hahaha Termasuk jadi trader Kalo gue di trading Gue nicknamenya Jack the Trader Hahaha Hahaha Jack the Trader Sampai Sampai katanya followersnya Banyak kawan kreasi Di trading itu Sampai Crypto Crypto Lucu ya seorang Indraki Yang Yang kita tahu semua bahwa dia adalah Ehm Legend lah gue bisa Gue bilang legend ya Main keyboardnya Ternyata memang ceritanya juga lucu ya Jadi dulu dia main Tahunya Ngedem-ngedem gitu doang kan ya Jadi rocker ya Lu juga gak nyangka dong Berarti jadi rocker pada saat itu ya Gak nyangka Makanya Nora kan Terus sampai sekarang gak pernah lu maininnya kayak gitu-gitu lagi Di general maya lu mainin kayak gitu gak? Ada pasti di interlude Cuman ya tetep sesuai koridornya Hahaha Iya Nah ini sekarang ada Ada ini nih mas Ada titipan pertanyaannya dari Kang Herman nih Kang Herman Tadi Kang Herman Tadi Kang Herman Ehm nanyanya Ehm Jangan titip-titip lah lu nanya langsung aja Katanya Bagaimana Awalnya bertemu sama Mas Beki Ya itu Akhirnya kan General maya nih Oh Nah itu ada ceritanya Nah general maya Mas Beki itu Sekarang istilahnya memproduceri Memproduceri general maya Nah mas Beki itu yang punya Fabrik rokok ini Rokok sehatan termini Iya Oke Termasuk gue juga Sama Mas Beki Kolaborasi Ehm Musik pengobatan kan Ehm Oksitron Ehm Yang ketanya apa Ini apa Rokok buat obat Obat ya Iya rokok obat Itu Nah rokok ini memang pas diproses Pas dilinting itu Lintingnya manual kan Itu Di stalin musik Oksitron Tapi lintingnya gini ya Oh iya Enggak Enggak gini Itu beda Manual banget Hahaha Pakai banget Pakai banget Kalau ini manual Iya Nah terus Kenapa kok bisa memproduceri Jadi Maksudnya gue gini Gue pengennya Apakah General maya dulu Adanya Mas Beki Atau karena Mas Beki lah Beserta pandemi Makanya adalah General maya Hmm iya Nah Akhirnya kan sekarang kita Cerita nih General maya Oke nah Jadi gini gue pas Tahun 2017 tuh Tahun 2017 itu Gue masih sama BP kan Hmm BP masih ada gitu Masih aktif Nah Gue kan emang sering bikin musik Scoring buat film Hmm Ehm Comic 8 Terus Apalagi dulu Haji Backpacker Udah berapa film ya Kira-kira udah ada 20 gitu 20 apa 30 film lah yang gue bikin Musiknya Hmm Illustrasinya Hmm Terus Waktu tahun 2017 Gue tiba-tiba Dicari gitu Dicari Jadi Untuk Ehm Bikin musik scoring film Wage Wage Supratma Iya Ehm Wage kan Yang orang lagu Indonesia Raya Iya Ehm Jadi film itu Film biopic Yang menceritakan Wage Gua dicari Gua dicari Akhirnya Ketemu nih Gua sama Mas Beki Nah Mas Beki nih Produsernya Film Wage ini Iya Gitu loh Ketemu Mas Beki Ehm Gua bikin Scoring musik Film Wage itu Di Pesantren Karena Mas Beki kan Gus dia Anaknya Pak Kyai kan Ehm Iya Iya Terus lu preview dong Iya Nah itu awalnya Awalnya si General Maya Enggak Awalnya Bekerja sama dengan Mas Beki Nah Lu begitu pas preview film itu Gua waktu itu Begitu pas udah keluar musiknya Terus preview Terus Kok gue merinding gitu ya Terus Kok gue sedih Gue nangis Gue terharu Gua pikir Tapi Karena memang itu film Kebangsaan ya Film nasional Apa gua kebawa gitu Menceritakan Wage Itu Sebagai suka dukanya Wage lah Sebagai pengarang lagu Indonesia Raya Dan karena lagu Indonesia Raya itu Rakyat Indonesia Bang Sinesia jadi terbakar untuk Merdeka Iya Gitu loh Segitunya ceritanya kan Apa gua kebawa itu Gua pikir Hmm Oke lah Gua nonton sekali Gua merinding Gua terharu Nangis Oke Dua kali gua nonton Begitu lagi Hmm Tiga kali gua nonton Begitu lagi Merinding lagi Empat kali gua nonton Lima kali gua nonton Wah ini fix Berarti ada sesuatu Yang generate Iya Ada generator Iya Iya Dari si film itu ya Dari musiknya Iya Iya Oh Kan karena Jadi di film itu Musiknya Selain musik dari gua Ada musiknya Mas Beki juga kan yang dimasukin Hmm Jadi Nah Karena gua kan emang Orangnya ilmiah Hmm Logik Begitu pas repetitif Dia konstan nilainya Begitu pas diulang-ulang Dia hasilnya sama Hmm Berarti dia apa? Ilmiah Hmm Bisa jadi Satu hal yang didokumentasikan Ada nilainya Hmm Ada ukurannya Hmm Dan konstan Hmm Berarti Ada generator kan? Kalo untuk bisa Lo mencapai satu hal yang ilmiah Lo harus bisa mengulang sesuatu Sampai beberapa kali Dan menghasilkan nilai yang sama Hmm Paling ga pelarianannya berapa persen Hmm Itu ilmiah Ya Dan kejadian itu Gua alami pas bikin musik film itu Hmm Jadi pertanyaan besar buat gua Hmm Ya ini ada apanya mas Gua gitu Hmm Ada apanya nih Wah aku langsung Mojok gitu Wah stres gua Hmm Iya Karena gua kan emang basicnya fisika Gitu loh Begini lakuan kreasi Kelakuannya seorang Indraki Jadi di sela-sela dia bercerita Apa yang dia liat Dia pukul Untung dia ga mukul gua Hahaha Halo kawan kreasi Mereka dari Kuburan Yeay Saksikan kami di stage on the air Di ruang kreasi TV Halo kami Rocket 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 Saksikan kami di stage on the air Ruang kreasi TV Halo kami Halo kami Nah Saksikan stage on the air Di Ruang kreasi TV Halo teman Terimakasih Hei 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 Ya udah Betul fix ya Betul fix ada generator Hmm Generatornya menurut gua dari musik Karena begitu pas musiknya Ada Begitu musiknya jadi Jadi hal itu genera, genera repetitif Akhirnya gak habis pikir gua ini ada apaan ya sih, ini ada apaan nih mas Dia apaan nih mas, itu musik pengobatan katanya Akhirnya dari situ awalnya kebentuk oksitron Akhirnya gua diajak mas bikin kolaborasi untuk bikin oksitron Ya itu musik pengobatan itu Nah itu alhamdulillah yang udah sembuh, yang tumor cervix, yang kanker Ya macem-macem lah Sembuh tuh gara-gara mendengarkan musik itu Ada yang waktu itu tumor cervix, dia dengerin oksitron sebulan Terus tiba-tiba dia DM gua di Instagram gua nih Ada foto, buh apaan nih daging apaan, bang udah keluar bang Tuh daging tumor ya keluar, difotoin ke gue Ya Alhamdulillah gitu, sampe segitunya cuman Ya berkat rahmat Allah sih Ya kita kan cuma pura-pura bikin musik dong Sama kayaknya itu kan pura-pura podcast Jadi gara-gara itu lah kehebatannya musik Makanya orang ada yang bilang katanya musik itu adalah pemersatu Atau perajut bangsa katanya Kang Herman ya Nah termasuk di roko ini musik itu Pemer satu buat ngeblend Ya Bahkan bisa menyembuhkan musik itu ya Ya karena memang.. Yang sudah terjadi seperti itu kemarin ya Memang kan fungsi dasar musik bisa apa aja Bisa buat terapi, bisa buat rileks Lo mau tidur aja dulu, lo dinyanyiin aboboh lo tidur Ya Sesimpel itu Ya Hmm Nah begitu pas musiknya Tapi coba dulu sendiri mas Yang kejombang tuh, yang bikin musik itu Maksudnya Pay sama Bong itu baik kan? Oh enggak, masih jauh itu Belum Itu tahun berapa berarti? Tuh tahun 2017 2017 Iya, 2017 Nah Akhirnya kan deket nih gue sama Mas Beki Mas Beki Mas Beki termasuk banyak planning-planning gitu loh Nah pada tahun 2017 Mas Beki ngomong gini Mas Kita harus bikin sesuatu nih Apa mas? Ntar nih Berapa tahun lagi akan ada Apa gitu Sesuatu lah Terjadi lah global gitu Ya kan kita enggak ngerti ya Ya Kata Mas Beki, pokoknya kita harus bikin sesuatu Nanti pas Ada kejadian itu Kita harus bisa Mempersatukan Bangsa ini loh Supaya enggak terpecah belah Melalui karya Entah itu Bikin lagu apa Cuman kan gue enggak nanggep ya waktu itu ya Iya Karena emang Enggak level itu gitu Iya Level gue cuma tukang bikin musik Itu levelnya udah Cenayang anggaplah ya Iya visioner Iya Nah akhirnya kan gue enggak nanggep Belum bisa mencerna itu Cuman akhirnya baru sadar begitu pas covid Oh ini yang dimaksud Ini yang dimaksud Gitu loh Kejadian global gitu Dan emang pas covid kan kita semua tarik pencah belah Yang tadinya silaturahmi Nah sekarang Alhamdulillah bisa silaturahmi Alhamdulillah bisa silaturahmi Pas covid kan kita cuma silaturahnet Selaturahnet Selaturahnet itu enak Selaturahnet itu enak Selaturahnet itu enak Bertemu lewat Apa medsos ya gitu Hai hai gitu cuman Apa zoom itu Ini begitu lah ya Nah pas lockdown kan Pas lockdown Kita Udah gak ada silaturahmi Kan kepecah dong Gitu Udah kepecah Nah disaat seperti itu Ternyata memang Butuh Itu tadi apa yang lu bilang Buat Perajud 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 bangsa ya Musik bisa untuk Ya Nah kira-kira Visinya general maya Adalah sebagai Perajud itu Kita cuman Reminding aja Reminding Jatiliri kita Pancasila Akamsi anak kampung sini Oh Kata-kata Akamsi kita memang udah lama Cuman yang populerin Bongki Jadi emang gak jauh dari Yang anak-anak step update di Instagram lah Akamsi power Akamsi anak kampung sini Itu cuman buat reminding aja Bahwa Lu mau presiden Lu mau pejabat Lu mau apa Lu mau anak band Lu mau apa Lu jangan lupa bahwa Lu tuh adalah Akamsi anak kampung sini gitu loh Warga Indonesia Bangsa Indonesia Oke Itu yang mesti Kita gak boleh lupa Itu core Oh Nah itu Kang Herman Akamsi Akamsi anak kampung sini Anak kampung sini Oke Obama juga Bukan anak kampungan ya Bukan anak kampungan Obama Akamsi ya Apa itu? Obama itu Akamsi kan? Obama ya Anak kampung sini Kan orang Indonesia ya Temen kita Dodi Akamsi ada tuh Katamsi Katamsi Dia seneng banget Wah sama kayak nama gue Dodi Akamsi Bisa aja loh Dot Mas Indra kawan kreasi Masih 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 seperti Apa ya Karena pada saat itu Waktu saya di tahun 98 itu Saya meriliskan Band Band Meriliskan Album Album itu Kebetulan Mas Indra yang mixing Masking 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 Ya ibu 98 98 Ya 99 Ya antara segitulah 98 gue bikin tuh, Ben 99 Oh gue di hijau tuh, di studionya anak Di hijau waktu itu ya Gue sempet waktu itu soalnya Anak-anak juga, yuk kita mixing kita Jakarta Ketemu sama Mas Indra katanya Karena Mas Kiwir kalau gak salah yang mereferensikan untuk ke lu waktu itu ya Iya Mas Kiwir, dulu kan di EMI Mereferensikan itu Terus di saat itu yang datang tuh Si Pri sama Emi Pri sama Emi yang datang ke Saya waktu itu ngerjain apa gitu di Bandung Oke, nah dari situ Berarti tahun Sembilan Eh, 2018 2017 Lu dijombang Berapa lama di sana ngerjain sama si Mas Bek itu Si lagu-lagu Sampai akhirnya lu balik lagi ke Jakarta Iya Ketemu sama Bong Ki lagi sama Oh itu udah Berapa Udah 2018, 2019 tuh baru yang Proses-proses Ada 31F waktu itu kan Hmm Jadi 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 kan waktu itu kan akhirnya gue mencari konsep apa sih gitu loh Mas Buki juga ya Konsep apa sih yang bisa dilakukan Pada saat kejadian itu gitu Hmm Apa Waktu itu kan Ah Waktu itu gue coba Ah coba deh reuni deh reuni F13 nih Hmm Hmm F2 Formasi lah ya Formasi 13 Ya Oh ternyata mental kan Gatot Maksudnya mau reuni seleng Formasi 13 Ya Oke Ternyata gagal kan Gatot Hmm Apalagi nih gue muter lagi kepala Apa ya gitu Hmm Terus kalo boleh tau Mas Kenapa kok bisa tidak terjadi tuh Reuni F13 tuh Ya Ya Emang dari dulu Reuni gak jadi jadi men Udah berapa kali gitu loh Dari tahun Reikiplik Hmm Hmm Gak jadi jadi Gue udah capek Gak jadi jadi kan Males loh Hmm Iya lo kayak mau Inilah mau Ngelamar anak orang Ditolak mulu kan Lama-lama Ah udahlah Cari anak lain aja Oke 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 Nah begitulah Udah nih Guanya yang capek sebenernya kan Iya Karena kan Ah udahlah Itu pros Berapa kali reuni tuh Udah Berkali-kali Dan gak pernah jadi Makanya gue give up Gue give up udah Berarti memang Bukan jalannya Iya 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 Akhirnya gue muter lagi Apa ya Apa F13 dibalik aja ya Jadi 31F gitu loh Gitu loh 31F Apa itu 31F Bukan seleng Bukan di IP Hmm Ya itu kan konsep Hmm Oke lah Kita bilang itu Konsep awal Tapi gak jalan juga Gitu loh Saat Begitu pas Mulai Awal General Maya tuh Mulai Kita ngomongin dalam tuh Kapan ya Nah iya Pokoknya Akhirnya Karena 31F itu Cuman berupa konsep doang Dan tidak Terealisasi Hmm Akhirnya ada ide Ah Gimana Kalo Bikin lagi lah Apa gitu loh Gitu Nah Cuman kan Cuman kan Kita sebagai Ya terutama gue ya Kan kita kalo mau bikin sesuatu Yang ini udah Yang begini udah Jangan bikin yang udah lagi Ya Yang lain lah ya Yang lain lah Pertanyaan di kepala gue tuh Yang lain tuh gimana Apa yang nyanyi Hmm Pake bahasa Planet Apa Sound keyboardnya Suara angin Suara angin Suara angin Sound drumnya suara air Kan Hahaha Tapi gak juga gitu loh Yang baru Eski apa sih Gitu kan Iya Lepas itu kenapa bisa terjadi itu Dari mana itu datangnya Hmm Itu kalian waktu ngebahas itu Berempat berarti Enggak Jadi itu emang Kalo konsep Musiknya Gendaramaya Emang dari gue pure Oh Jadi begitu pas Jadi waktu itu namanya Belum ada lah Belum Gendaramaya Ini gimana musiknya gitu loh Ini gimana Nah gue bilang Gue punya konsep kayak begini Selama ini Waktu kita sama Seleng Itu ada vokalis Dan kita bikin musik nih Kita Player Vokalis itu sebagai center gitu ya Ya Jadi Apa yang kita bikin Mengikuti Vokalis itu Akhirnya jadi nih Lagu apa gitu lah Pas di bebek kan juga seperti itu Iya Nah Gue bilang Sekarang konsepnya Beda Cuman kita balik aja Cuman balik polaritas Hmm Yang biasanya bikin lagu ada penyanyi Yang biasanya bikin lagu udah jelas nih Nyanyi siapa Jadi Kan kita terbatas sama Nah Misalnya kalo buat gue terbatas sama karuseri Hmm Karuseri nya Mobil klasik Gak bisa lebih dari itu Engjin nya Ya Ya mungkin lah Lo karuseri mobil Mobil klasik tapi lo Engjin nya Formula 1 Ya Gue tuh pas ngebut Terbang Dia langsung bang gitu Gak sesuai aerodinamiknya Hmm Gimana cara Gimana sekarang kita balik konsepnya Kita bermusik ya Kita bikin engine dulu Suka-suka kita lah Mau 12 silinder Mau 6 silinder Mau pake apa Mau Nah udah jadi nih misalnya engine nya nih Ini engine Mesin mobil balap nih Nah kita cari karuseri yang pas buat engine itu Apa itu karuseri nya Formula 1 Nah misalnya kita bikin lagu lagi nih Jadi engine nih kalo gue bilang nih Hmm Jadinya engine cocok buat mobil klasik nih Hmm Kita cari karuseri yang mobil klasik Gitu Oh Nah jadi per lagu itu Satu prototype mobil Nah kita misalnya punya 10 lagu Kita punya 10 prototype mobil Yang dengan karuseri berbeda Nah Dengan CC berbeda Nah CC berbeda Nah abis itu mau ngacer Kayak mau ngebut Mau terbalik terserah itu mobil dah gitu Hmm Gue bilang gitu Gitu Nah itu konsepnya akhirnya begitu Iya Nah makanya akhirnya jadinya penyanyi nya Ada Roy Bumerang Iya Roy Jeconia Ada David Bayu Ada Om Rujek Hmm Oh gitu Jadi Ada satu ini Ada satu edukasi lagi buat kawan kreasi ini Mungkin betul atau tidak nih mas ya Ini jadi satu pelajaran Kalau Saya kan biasanya pengennya gini Jadi siapapun yang pura-pura tamu nih Wih Disini Yang pura-pura tamu ya Iya Pura-pura tamu dong Karena kan gue pura-pura host Bener Ya Nah siapapun yang pura-pura tamu disini Menginginkan Gue sih selalu menginginkan Ada edukasinya Buat anak-anak band yang sekarang Jadi saya pura-pura edukasi ya Pura-pura edukasi Nah misalnya edukasinya misalnya Yang tadi Ada beberapa band mungkin yang Memang betul Kita bikin lagu itu Melihat dulu vokalisnya siapa nih gitu kan Hmm Itu yang dilakukan oleh slang pada saat itu kan Ya Semua band lah Ya jadi Karena ada kakak nih lagunya kita bikin buat kakak nih Ya yang sesuai dengan kakak loh Dengan sesuai dengan si vokalisnya Nah tapi yang General Maya lakukan ini kawan kreasi Jadi Mereka itu membuat musiknya dulu Yang tadi membuat musiknya dulu Sesuka kita aja Pake musik sesukanya Dulu baru Nanti siapa yang pantas menyanyikannya lagu ini Bener Iya Makanya terjadilah Ada beberapa vokalis di Ada berapa lagu nih mas Ada 10 Berarti 10 vokalis? Enggak juga Ada yang nyanyi Pai Ada yang nyanyi Bongki Ada yang nyanyi Roy Rujek Terus David Gue juga nyanyi tapi suara robot men Pokoder 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 Oke gini kawan kreasi Kebetulan disini sekarang si mas Indra ini datang bareng sama Rujek Salah satu penyanyi yang Menyanyikan apa Lagu di General Maya Tapi sebelum saya panggil Kita lihat iklan yang satu ini Iklan dulu mas Iklan Sabun Bandung Untuk para musisi Bandung adalah harapan Suasananya membuat kita untuk tidak bisa berhenti berfikir Berinovasi Bahkan untuk menciptakan suatu karya Karya yang terbaik adalah kejujuran Karena kejujuran Adalah jalan menuju kesuksesan Mari kita jalani bersama Saat kesuksesan mulai datang Bersiaplah dengan sejumlah wawasan Saya yakin Harapan besar tersimpan dalam diri mereka Seiring waktu Sebuah karya akan datang silih berganti Regenerasi Rekreasi Buat kalian musisi independen Kalau kalian punya keberanian Dan kalian mempunyai karya lagu Untuk bermain di acara kita Acara Rekreasi Kami Tunggu Balik lagi kawan kreasi Nah itulah tadi Ada program baru Yang kita Yang kita Bikin sengaja mas Ada program baru yang kita bikin Untuk mengakomodir band-band indie Jadi banyak band-band indie Yang menginginkan Dia untuk bermain di ruang kreasi ini Yang akhirnya Yuk Yuk Kita berserta tim Ngobrol Akhirnya yuk kita akomodir mereka Dengan membuat program baru Programnya Rekreasi Jadi untuk mengulang kreasi mereka Untuk bisa bermain disini Gitu Jadi Buat kawan kreasi juga Yang Punya band Yang ingin Yuk Merekreasikan kreasi kalian Mengulang kreasi kalian Ada disitu ada Nomor teleponnya Bisa hubungi Gitu Jadi info selengkapnya Ada Disitu Oke Kawan kreasi Balik lagi sekarang Balik Indraki Ke laptop Ke laptop Barang ngobrolin masalah General Maya Dan Balik lagi Bukan balik lagi Sekarang saya mau panggil Rujek Rujek ini namanya Rudy Sebetulnya kawan kreasi Rudy apa? Rudy Jack Rujek Kalau kata si Mas Indra Selain dia bernyanyi Dia bikin apa? Bikin rujek Ngulak Ngulak bikin rujek Apa kabar Kang Rujek? Alhamdulillah Saya baik Saya bilang sama Rujek ini Akang Karena dia Asli orang Bandung Kalau Manggil Indra ini Mas Karena dia adalah Akamsi Asli orang planet Asli orang planet Jadi saya panggil Mas Nah Mumpung ada Kalian itu dari mana Kok bisa barengan Udah show kalian itu Udah main band Tidak Tadi ceritanya habis main band Pura-pura main band Pura-pura main band Pura-pura main band Jadi mereka habis Entah dari mana Tadi Yang pasti Mempromosikan Mungkin ya Udah habis promosi juga Surat-surat Surat-surat Dari jombong Juga baru ketemu Dari jombong Ya itu Nah Sekarang gue nanya ke Mas Indra Mas Kok kenapa Rujek Untuk Karoseri yang lagu Ini Ya Emang Nah ini Waktu General Maya Awal-awal di Di konsep ini Memang anak-anak udah Udah ngegambar nih Gue suka nih Vokalisnya nih Kalau gue pribadi David nih David nih Gitu David mana David Bayo Oh Emang Mudalah Aseklah suaranya Oke lah Gitu Pas gue kasih dengar Karena waktu itu kan Gue pernah diwawancara juga Podcastnya David Ya Gue sempet ngejam tuh Lagunya Andiliani Wah Mantep nih Gitu Naksir juga Terus kan dia curhat juga kan Bang Ini pembayan gue Oh iya bro Ya gasen gue Yang sekarang lagi viral itu ceritanya ya Bahwa naif itu ada Gitu Ya pokoknya curhat gitu Gak usah curhat Nah pokoknya Intinya Wah Oke lah gitu Nah anak-anak pas gue kasih dengar Yang waktu ngejam sama David Wah Oke nih oke Mas Asik nih asik nih Yaudah Roy Oh iya suaranya nih Suaranya nih Kayak mau makan orang Hmm Akhirnya kan Roy Nyanyi lagu di Pancasila sudah final Hmm Jadi siapa yang mau ganti-ganti Pancasila Berhadapan dengan Roy Orang mau dimakan Hahaha Jadi dia suka makan orang Orang-orangan sawah Hahaha Orang-orangan sawah Kira-kira begitu lah Ya Jadi yang sangar cocok Roy Oh Yang Ya Klasik Apa Mobil klasik Ya cocok David Yang 80 etis David Hmm Nah begitu Rujak nih emang Kalau gue sih pribadi Gue udah kenal sama Rujak dari dulu Udah tau karena suaranya Hmm Siapa yang istilahnya yang Uruh Rujak ya Uruh Rujak ya Uruh Rujak ya Uruh Rujak ya Hmm Hmm Nah sempet Pas General Maya Mau bikin lagu Sempet Rujak mau diajak duluan sama apa ya Gue bilang Tidak satu ef juga sempet ya Enggak Jangan diajak dulu Gue bilang Hmm Kita bikin musik dulu Gue Strik gitu Sama konsep gue Ya Jangan ada penyanyi dulu Oh iya iya siap-siap Begitu pas Udah jadi nih musiknya Baru Telepun Rujak gitu Oh Khusus buat ke dia Bener Berarti lu udah ter Intimidasi dong Wah ini Musik yang gue bikin ini Bakal si Rujak nih yang nyanyi Udah gitu Enggak belum Begitu pas kita main musik Memain aja Hmm Begitu pas Jadi nih Oh ini cocok buat ini Ini cocok buat ini Nah waktu itu pas Yang Rujak Emang belum ada musiknya Hmm Jadi pas Rujak itu Spontan Pas dia dateng baru Kita bikin musik Nah Akhirnya Lagu pertama nih gak cocok nih Bongkar lagi Bongkar pasang Masuk liriknya Ini Ini Lagu dimasukin Trash aja Ya Nah Kita bikin lagu baru lagi Lirik baru lagi Nah baru Jadi lagu yang Rujak nyanyiin tuh Yang jujur pangkal bahagia Jujur pangkal bahagia Jujur pangkal bahagia Judulnya Bagus Nah Buat Kang Rujak nih Gimana ceritanya waktu awal ditelepon itu kan Pasti sama Mas P itu kan Iya Iya Nyangkanya malah gak di jombang Di Jakarta malah soalnya Sore sore ngelepon tuh terus Malemnya harus tepok kau katanya Dimana di Jakarta Enggak di jombang Jadi lu ke jombang Iya ke jombang Dan rekaman disana Jangan banyak orang disini Minimal maksimal 2 orang lah gitu Bahwa apa sewa Mobil apa Iya Artinya kan gak jadi Gak sempet juga kan jauh lah Berapa jam ke jombang Makanya pake pesawat Ngeri juga kan Disuai baru titik Tentunya kena disini karantina malah gak jadi Iya Cuman pas telepon Minta materi dong Biar yang minimal Di perjalanan bisa Kebayang lah Kebayang lah Pokoknya lu kesini gak ada Pokoknya disini Iya Udah lah berangkat kesana Sampai pagi kesana Istirahat Jadi malemnya tuh langsung diperkosa Malem-malem Sampai pagi tiap Iya lu bayangin gimana Diterpon tiba-tiba Eh kesini lu nyanyi Ada lagunya gak Lagunya belum ada Gitu kan Pusing pula kan Ada kantanya gede Palah bawa pecah Iya iya Termasuk si David David juga ceritanya lucu juga David kan Kan ada 2 lagu tuh cocok buat David Gua telepon David Ini buat Davidnya juga nih Iya 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 Gua telepon dah Bro Ngapain bro Anteng nih bro Tickpokal ya 2 lagu Dimane bro Dijombong Gila jauh amat Lagunya mana Ada nih ntar Gua kirimin dah Udah ada itunya Udah ada musiknya Iya Nah Tapi David begitu pas nyampe Kan next out Surabaya nih Kan dijemput sama anak-anak nih Anak-anak yang penyebutan cerita Wah tuh David curhat tuh Aduh Gua belum siapin Ini Bang Indra aja nih manggil gua Aduh gua bingung nih Gua bingung nih Ini gak kebayang mau Iya 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 Mau rekaman Rekamannya jauh banget Lagunya belum ngerti Kan begitu Jadi Berarti yang waktu kalian bikin video-video itu Itu posisi jombang Studio jombang ya Itu studio dadap kan Itu ngebangun studionya Cuman Jadi itu Wisma Ruang pasong lah ya Wisma banyak ruang kosong Nah disulap sama anak-anak nih Pasukan Roro Jonggrang nih Dalam 3 hari Jadi studio recording Jadi ruang take drum Jadi ruang tempat take vokal Jadi ruang kontrol Tiga hari ngebangun studio Dua minggu rekaman Seminggu bikin musik Seminggu take vokal Terus gua 4 hari mixing Plus mastering Langsung rilis Berarti lu sound engineer juga disitu mas Iya gua mixing juga Secara jiwa sound engineer nya nongol kan Iya Semua yang nge Iya Gua yang ngecet Ngebungkus Ngecet-ngecetin mobilnya gua nih Nge metalik Ngecet mulut gua terakhir tuh Wah bau pilok Bukan pake pilok sih ngecetnya Iya Jadi gua ngecet-ngecet main Kirain gua waktu syuting kalian itu di Jakarta bukan? Enggak itu di studio rekamannya Yang garurat itu Enggak soalnya kan gua ngeliat gigi kayak gini nih Waktu di videonya nih ya Kalian keluar nih dari pintu ini nih Terus si Rujek ini masuk ke pintu ini Keluar dulu boktek vokal Dia mah keluar masuk dari pintu mana aja dia Dia gak suka keluar masuk pintu Jadi bukan satu ruangan bukan? Oh beda ruangan Gua tapi pokal semangat Di sampingnya itu ada ruangan khusus Iya makanya kayak gitu lah ya Dari pintu ke pintu itu ya Ya ruangan kontrol beda Oh itu berarti kemarin kemarin dong? 2019 dong? Enggak, 2021 Iya Oh 2021 Berapa bulan yang lalu? Januari ya? Januari Januari 2011 Oh Oke lah akhirnya setelah dia nyanyi Akhirnya udah Iya Oke nih Ya setelah masih jadi cocok Ya Ya akhirnya oke Bungkus Vanilles ya gue lah biasa Tukang ngecat Hmm Iya Oke Terima kasih juga buat Mas Beki Saya juga Nyoba nih rokoknya Ya mudah-mudahan Segera penyakit yang ada di diri gue hilang lah Gara-gara ini Amin Amin Baik-baik juga buat Mas Indra Pengen sama-sama Tapi gue tetep eh gue mau pengen eh secara legend gitu kan Lu tuh legend gitu di mata orang gitu Coba pura-pura edukasi lah sama teman-teman musisi yang Ehm Karena kan dinamika itu Mas Dinamika bermain musik itu kan Ada Ada Ya ada begitu-begitunya kan Oh man Hehehe Hehehe Jadi Beber Inilah gitu Maksudnya apa ya Kalau gue sih Kayaknya udah sering lah Kawan kreasi itu Kawan kreasi itu Kalau gue ngomong bahwa kawan kreasi itu Kalau bermain musik itu Blah-blah 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 Gitu Nah sekarang dari Mas Indra Apa? Hehehe Hehehe Apa ya Wajangan ya Wajangan 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 apa gue boleh nih Hehehe Boleh-boleh Wajangan Wajangan Waj...boleh lah Hehehe Hehehe Ini gue kalau wajangan apa ya Bura-bura Hehehe Ya apa ya Ya Hehehe Tips aja kali ya tips Hehehe Tips Lebih cepatnya tips Tips trading gak apa-apa Hehehe Hehehe Sengaja gak gue bahas tradingnya disini Hehehe 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 Mikir dia Pusing nih ya Kalau ngasih wejangan dulu Ini aja Tipsnya Sesuai sama trading aja gampang Hehehe Apa tuh? Siklus Siklus Oke Hehehe Ada kalanya naik Ada kalanya di bawah Ada kalanya di bawah Ada kalanya di atas Dalam arti berantem Ada kalanya di atas Ada kalanya di atas Dalam arti senang-senang Hehehe Di atas uporia Ya Di bawah fear Hehehe Hehehe Pas di fear berarti lo mau naik nih Cuman kan lo harus Ada effortnya ya lo Hehehe Untuk bisa naik Untuk bisa naik Nah pas di puncak nih Lo pasti euphoria Hehehe Pas di lo euphoria Itu adalah tanda mau turun Hmm Tapi turunnya gak lama Akan naik lagi Euphoria kedua Hehehe Kalau market begitu Turun lagi Gak bisa lebih tinggi lagi Euphoria ketiga Gak bisa lebih tinggi lagi? Gak bisa Kalau udah gak bisa lebih tinggi lagi Dia akan Down Market Hmm Hmm Turun lagi ke bawah Nah tapi di bawah nih Biasanya ada yang serok bawah nih Hmm Ada yang serok bawah Ada yang beli di bawah nih Karena murah Hmm Tapi ini market fundamentalnya bagus Yang di bawah itu tadi? Ya maksudnya Biarpun harganya udah murah Tapi orang tau Ini market fundamentalnya bagus Hmm Dia lagi ada di bawah harganya Hmm Kalau ada investor Pasti dia akan Beli Hmm Karena ini bisa untuk invest Yang terpanjang nih Kalau investor Hmm Dibeli Tang I can see Dari fear nih Kita mulai lagi Hmm Jadi semua Proses itu Ya begitu Ya Siklusnya Nah pas kita di bawah nih Ntar siapa nih yang mau support kita Ya Oke Tang Siapa? Kita gak pernah pernah tahu Nah itulah Kira-kira Ya Kadang kita di atas Kadang kita di bawah Nah pas di bawah Apa yang kita dapat pelajarannya Pas kita di atas Pelajarannya apa Nah siklus itu kan gak Cuma sekali Hmm Siklus itu bisa berkali-kali Dalam kehidupan tuh Nah itu Itu hidup Beautiful Oh Jadi Oh cocui 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 Kalau Boleh saya artikan di band itu Ada saatnya kita di atas Bersiaplah untuk turun Biasanya kalau di atas lupa Karena euforia Betul Bersiaplah turun Bersiaplah turun juga Ayo dong Karena Waktu kemarin Crypto Waktu Bitcoin di atas Gue euforia Tapi gue udah ngitung Ini bakal mau jatuh Tapi karena gue ketutup sama euforia itu Gue lupa Kalau gue punya ada plan exit Hmm Gue lupa ada plan exit Karena di Gue bikin Gue kan teknikal analis ceritanya nih Hmm Karena kalau dia naik begini Sekali Dua kali Terus yang ketiga Dia gagal Gak bisa breakout Itu biasanya jatuh Nah Itu gue udah Ngebentuk plan itu Gue harus exit disini Tapi karena gue euforia Gue lupa untuk exit Yang ada Gue Keser Gitu Betul aja Tapi belum exit Ya itu bisa Kawan kreasi juga bisa Mengartikannya itu Silahkan artikan sendiri Cuman Untuk di band itu Bisa dibilang Ada salah satu band di Indonesia Yang membuat lirik Tak ada yang abadi Dan bersiaplah untuk para peganti Di saat Kita di atas Ya Silahkanlah Sambungkanlah Apa yang Mas Indra Barusan bilang Dengan apa yang Kalimat yang barusan Saya Bilang juga Jadi Kita pun tidak bisa Terus ada di bawah Dan kita pun Kecuali Kalau kalian mau ada di bawah terus Ya silahkan Tapi kan baru salah Untuk Bisa menaikin lagi Nah itulah Kawan kreasi Obrolan Dibilang singkat Enggak singkat juga Sebetulnya Karena tadi kan Sebelum Kita udah ngobrolnya Udah banyak Udah kemana-mana Ini kawan kreasi aja Ngeliatnya kita kayak Sebentar kesannya Tapi kan Bisa naik ke atas Karena Usaha dan doa Betul Enggak cuman dari yang Itu doang tadi kan Berdoa nih Berdoa nih Siapa nih yang support Siapa yang bokul nih Investor nih Nah itu Makanya Fundamentalnya bagusin dulu Ya betul Setuju 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 Mbak Arin Sekali lagi terima kasih Mbak Arin Sudah mendatangkan General Maya Yang diwakilkan oleh Mas Indra disini Mas General Mas General Eh General General kalau cepat Kalau gondorong kapten Kapten Jack Sparrow Captain Jack Sparrow Jack Sparrow Jack Sparrow Ya Itu obrolan menarik kawan kreasi Terima kasih Terima kasih juga Mas Kang Sudah datang Beserta 2000 orang yang ada di Tepuk tangan dulu Obrolannya Saya akhiri dulu Berhubung Mereka juga Ada yang tadi bilang Ayo ayo cepat cepat Katanya udah ada yang nunggu Mau ke gym Mau ke gym Mau ke gym dulu Jadi sekarang Saya udah Udahin dulu obrolan ini Terima kasih Saya Kang Herman Kang Batman Mbak Arin Ada mas-mas Dan ada 2000 orang lagi Yang ada disini Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh